Buna menumbuhkan komitmen semua pihak dalam rangka menjalankan master plan air limbah di Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor menggelar loka karya strategi penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah Kota Bogor. Acara yang berlangsung pada Rabu 25 Mei dari pagi hingga sore ini merupakan kerjasama pemerintah Kota Bogor dengan Hickling Corporation selaku konsultan pembuatan master plan air limbah. Loka karya ini diikuti oleh para camat Sekota Bogor, Sekda, UPTD, Perwakilan LSM, Bina Marga, dan juga PDAM. Kepala Bapeda Kota Bogor, Hari Sutahjo, menegaskan komitmen pihaknya untuk menjalankan rencana master plan air limbah. Sosialisasi kemasyarakat mengenai IPAL atau instalasi pengolahan air limbah sudah berjalan sejak beberapa waktu sebelumnya. Ini kan sebetulnya targetnya pejabat, jadi artinya begini, jadi ada komitmen dari pejabat dan stakeholders untuk melaksanakan rencana ini. Jadi kalau di tingkat masyarakat tidak ada masalah, kita sudah sosialisasi di hampir seluruh kelurahan. Dalam acara loka karya ini, dibahas rencana kelembagaan pengelolaan air limbah hingga 20 tahun ke depan beserta aturannya. Selain itu, dibahas pula peran dan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan rencana ini. Pemerintah berencana menyalurkan air limbah kota Bogor melalui pipa menuju IPAL di Kayu Manis. Kemudian limbah tersebut diolah di lahan seluas 8 hektare yang residunya dibuang ke sungai. Diharapkan rencana IPAL ini akan selesai pada tahun 2030 mendatang. Indri Widianti, KotaHujan.com, untuk media kerakyatan.